Perkenalkan, nama saya Karolus Budimanjama. Saya adalah koordinator program studi Magister Ilmu Linguistik Program Pasar Sarjana Universitas Nusa Cendana. Program studi kami berdiri sejak tahun 2008. Itu artinya program studi kami sudah berusia 15 atau sekitar 16 tahun. Program studi kami banyak menghasilkan lulusan, kurang lebih 150an lebih lulusan. Dan dengan berbagai profesi yang mereka geluti. Sebagai lembaga yang menghasilkan mahasiswa Magister Ilmu Linguistik, program studi kami menghasilkan peneliti, ada juga sebagai dosen dan guru, sebagai jurnalis, sebagai penulis, baik sastra maupun non-sastra, juga mengelola lembaga pendidikan non-formal. Program studi ilmu linguistik memiliki keunggulan, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia serta letak geografisnya. Infrastruktur kami sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mahasiswa kami. Kami memiliki ruang kuliah, memiliki ruang multimedia, di dalamnya kita bisa manfaatkan ruang multimedia ini sebagai ruang laboratorium bahasa, dengan berbagai perlengkapan-perlengkapan dalam mendokumentasi bahasa-bahasa. Keunggulan lainnya, kami memiliki SDM yang berkompetensi atau berkompeten dalam bidangnya. Dan paling penting, program studi ilmu linguistik, program Pasar Sarjana Undana, letak geografisnya sangat menguntungkan kami, karena kami berada di antara dua negara, yaitu Timor Leste dan Australia. Kita tahu bahwa dua negara ini memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, bervarian, dan juga memiliki kekayaan bahasa. Seperti kami di NTT, kami juga memiliki kekayaan budaya. Potensi-potensi inilah yang dapat bisa kami andalkan sebagai keunggulan program studi kami. Program studi kami juga membangun berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya kami membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Saat ini program studi kami masuk dalam asosiasi program studi S2 ilmu linguistik se-Indonesia, yang dalam waktu dekat tanggal 18 dan 19 Juli ini melakukan musawarah nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam agendanya kami akan membangun kerjasama antara program studi-program studi yang ada di dalam asosiasi tersebut. Saat ini kami sedang menjalankan kurikulum OB, Outcome Based Education, dengan metode pembelajaran berpusat pada projek dan studi kasus. Hal ini untuk memperkuat profil lulusan kami. Prodi ilmu linguistik undana juga melakukan kerjasama dengan berbagai kampus, dalam negeri maupun luar negeri. Dalam bulan ini kami melakukan kerjasama dengan School of Humanities Nanyang Technological University, Singapura. Agenda kerja kami saat ini melakukan workshop bersama dalam dokumentasi bahasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 20 Juli 2024. Kegiatan workshop ini pada minggu kedua melakukan dokumentasi bahasa HELONG. Saat ini program studi ilmu linguistik program pasasajana undana terakreditasi sangat baik. Namun kami telus meningkatkan kualitas kami dan mutu akademik melalui akreditasi internasional. Saat ini kami dalam proses tahap awal akreditasi. Besar harapan kami dengan terakreditasinya secara internasional, program studi ini menjadi program studi terbaik dalam bidang ilmu linguistik, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dosen-dosen kami memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam bidangnya. Mereka memiliki latar belakang pendidikan dan berbagai penghargaan-penghargaan yang mereka terima. Tidak perlu ragu untuk kuliah di program studi ilmu linguistik PPS Undana sebab kami memiliki tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya. Kami memiliki tiga orang profesor dalam bidang linguistik dan doktor dengan keahliannya masing-masing. Seperti dalam perkenalan awal saya, profil lulusan kami ada empat saat ini. Yang pertama sebagai peneliti linguistik, pengajar profesional, penulis profesional dalam bidang sastra dan non-sastra, dan jurnalis profesional. Kenapa kami memilih empat profil lulusan ini? Karena lulusan kami mayoritasnya bergerak dalam empat profil lulusan ini. Karena itu, konsentrasi yang kami pelajari di bidang linguistik saat ini adalah berdasarkan profil lulusan yang dipelajari yaitu linguistik. Kemudian disebar dalam mata kuliah baik linguistik mikro maupun linguistik makro dengan empat bidang sesuai profil lulusan tadi. Untuk masuk di program studi ilmu linguistik, kami memiliki beberapa persaratan. Tentunya syarat utamanya adalah mahasiswa lulusan E1. Dan menariknya, program studi kami ini tidak menuntut untuk menerima mahasiswa dari program studi yang berhubungan dengan linguistik saja. Kami bisa menerima mahasiswa antropologi, sosiologi, komunikasi, sosial politik, dan juga mahasiswa lainnya. Karena program studi kami berada di bawah program pasasarjana yang mendalami ilmu-ilmu interdisipliner atau multidisiplin. Sehingga kami menerima dari berbagai mahasiswa E1. Link pendaftaran mahasiswa baru bisa dilihat atau diakses melalui platform website dan media sosial program studi S2 ilmu linguistik. Dan biaya kuliah di Magister Ilmu Linguistik sangatlah murah. Persemester hanya 8 juta. Jadwal seleksi bisa juga diakses melalui laman website di bawah ini. https.linguistik.undana.ac.ad Di penghujung ini saya, Karolus Budimanjama, koordinator program studi Magister Ilmu Linguistik Program Pasasarjana Undana, mengajak adik-adik, sahabat guru hebat, rekan-rekan pegawai, dan siapa saja yang berkeinginan mendalami ilmu bahasa, baik itu pembelajaran, penulis, jurnalis, bergabunglah bersama kami di program studi Ilmu Linguistik Program Pasasarjana Undana. Kami jamin Anda semua mendapatkan yang terbaik.